Gok sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Breaking news, AFF kali ini tidak menerapkan sistem gol tandang, skuad Garuda siap. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Semifinal dan final piala AFF 2020 tetap akan digelar dengan format dual leg. Tapi tak ada aturan gol tandang mengingat turnamen digelar terpusat di Singapura. AFF tetap mempertahankan format dual leg untuk laga semifinal dan final sebagaimana biasanya. Dalam kondisi normal, setiap peserta berhak memainkan laga kandang lalu bertandang atau sebaliknya. Khusus untuk 2020 digelar di Singapura yang menjadi tuan rumah tunggal karena situasi COVID-19. Beberapa penyesuaian pun diterapkan, salah satunya menghapus regulasi gol tandang. Jika tak ada pemenang pada akhir waktu normal leg kedua semifinal, lanjut ke ekstra time yang dimainkan dua babak masing-masing 15 menit. Peraturan gol tandang tidak digunakan pada turnamen terpusat saat ini, tulis poin 15.3.1 dalam regulasi piala AFF. Jika pemenang masih belum didapatkan setelah ekstra time, maka pemenangnya akan ditentukan dengan adu penalti sebagaimana diatur dalam laus of the game, bunyi poin 15.3.2 regulasi AFF. Hal serupa juga tertera pada poin 15.4.1 dan 15.4.2 yang mengatur laga final. Sama seperti semifinal, tak ada aturan gol tandang sehingga laga dengan agregat imbang dilanjutkan ke babak tambahan dan adu penalti. Timnas Indonesia menjadi salah satu peserta yang lolos ke semifinal. Garuda akan jumpa Singapura pada 22 dan tanggal 25 Desember. Laga semifinal lainnya mempertemukan Vietnam vs Thailand pada 23 dan tanggal 26 Desember. Sementara itu, Malaysia menjadi tim terakhir yang diuntungkan peraturan gol tandang pada semifinal piala AFF 2018. Setelah ditahan imbang 0-0 di kandang, Malaysia juga meraih hasil seri 2-2 saat gantian bertandang di Thailand. Meski agregat gol 2-2, Malaysia unggul agresivitas mencetak gol di kandang lawan. Malaysia pun melenggang ke final, tapi akhirnya kalah 3-2 secara agregat dari Vietnam yang menjadi kampiun piala AFF 2018. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.